Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua gestur mantan dibalik sikap permusuhannya kepadamu Jika ia masih 100% mencintai Jadi mantan memusuhi kita Tetapi dia masih mencintai kita 100% Jadi orang membenci itu belum tentu di dalam hatinya betul-betul benci Orang memusuhi itu belum tentu di dalam hatinya Karena benci Bisa jadi seseorang dalam sikapnya membenci Karena dia misal tidak mau memberikan harapan lebih jauh kepada kita Karena dia tahu persis Misal kalau ini diteruskan, orang tuanya tetap tidak akan setuju Sehingga dia terpaksa menampilkan sikap yang membenci, yang memusuhi Agar kita tidak berharap lebih banyak lagi yang ujung-ujungnya akan gagal juga Misal begitu Atau kemudian dia menampilkan sikap memusuhi Karena dia sedang cemburu Dia kecewa, dia marah kepada kita Ada sesuatu dari diri kita yang tidak oke menurut dia Dan itu membuat dia kecewa sehingga dia memusuhi Atau bisa juga pada saat ini Dia sedang cenuh Cenuh kan orang menjalani hubungan bertahun-tahun itu Karena itu kan selalu saya bilang bahwa pacaran itu tidak diancurkan Karena orang cenuh 3, 4, 5 tahun pacaran terus Yang lain sudah nikah, datang kondangan, sudah bawa anak dan seterusnya Mereka tetap saja jalan di tempat pacaran terus Tidak menikah-menikah Yang kemudian membuat orang mengalami kejenuhan Rasa bosan dan seterusnya tadi Tapi hatinya masih cinta 100% Nah, ketika seseorang masih mencintai 100% Yang paling penting kalau 100% ya Dia tidak memilih orang lain Itu 100% dia masih mencintai kita Ya, tetapi ketika Dia sudah memilih orang lain Tentu harus dilihat Ya, apakah dia memilihnya dengan tergesa-gesa Atau justru sudah memilih saat Masih bersama kita dulu ya Tetapi jika perpisahan sudah berlangsung beberapa bulan 4, 5, 6 bulan Dan dia belum memilih pengganti kita Nah, maka besar harapan Cinta di dalam hatinya kepada kita Masih 100% Dan akan ada dua gestur tubuh yang dia tunjukkan Ya, ketika kita ketemu dengan dia tentunya ya Kalau tidak ketemu ya Susah untuk mengetahuinya Tentu masih banyak kan Biarpun sudah berpisah Masih bisa ketemu dengan mantan Mungkin karena mantan itu rumahnya dekat dengan rumah kita Mungkin karena mantan itu satu kampus Satu tempat kuliah dengan kita Mungkin mantan itu satu tempat kerja dengan kita Dan seterusnya Pokoknya banyak kesempatan untuk ketemu Bahkan ketemunya setiap hari Nah, maka ada dua gestur tubuh yang bisa kita lihat Sebagai tanda bahwa dia cinta kita 100% Tapi tadi dia belum memilih pendamping Atau pengganti kita ya Nah, jadi tandanya yang pertama ya Orang kalau mencintai Itu ketemu dengan orang yang dia cintai Ya Apalagi belum terbiasa Dengan keadaan itu Itu akan membuat dia menjadi kaku Kita mencintai seseorang 100% Kita naksir dia Ya Bicara masih jarang lah Cuman say hello saja Tapi kita mencintai dia Nah, pada saat kita punya kesempatan nih Untuk bicara dengan dia Atau ketemu dia secara langsung yang cukup lama Hilang semua tuh Yang mau kita bicarakan Kita jadi bingung Jadi kaku Biasanya kita ngomong di depan orang Lancar-lancar saja Kita presentasi di depan kelas ya Presentasi di depan teman-teman kerja Berjam-jam Oke saja Bicara Menjelaskan pikiran Itu adalah pekerjaan kita Tetapi begitu di depan orang yang kita cintai Ya Kita jadi seperti orang yang tidak bisa bicara Ya Nah Itulah yang mantan juga akan tunjukkan Dia akan lebih banyak diam ya Kemudian Gestur tubuhnya kelihatan kaku Ya Wajahnya juga kaku Orang yang tersenyum Ya Alami dengan orang yang tersenyum Dipaksakan Itu kakunya akan sangat kelihatan Ya Jadi orang yang tenang Dengan orang yang grogi Itu juga Perbedaannya Sangat bisa Mudah untuk kita lihat ya Orang yang tenang ya biasa saja Ngobrol begitu Tidak ada keringatnya Tapi kalau dia grogi Wah itu Biarpun Udara cukup nyaman Sejuk tapi keringatnya keluar Sebesar biji jagung Nah itu menunjukkan bahwa Dia grogi ketika ketemu dengan kita Dan itu adalah tanda bahwa Cinta di dalam hatinya Sangat besar kepada kita Ya Kemudian Yang kedua Adalah ketika Mantan ya Cemburu Walaupun berusaha Dia tutupi Saat melihat kita Dekat dengan Orang lain Ya Misal mantan ini wanita Kita laki-laki Nah kita lagi ngobrol nih Dengan teman wanita yang lain Dia akan Terus melirik ke arah kita Begitu kita lihat ke arah dia Dia mengalihkan pandangannya Tetapi Dia selalu memantau Apa yang kita lakukan Bahkan mungkin agak mendekat sedikit Agar bisa mendengarkan Apa yang kita bicarakan Jadi sekuat apapun Dia menutup rasa cemburunya Itu akan Tetap bisa kita lihat Ya Nah jadi Itu dua gestur Yang mantan Tunjukkan di balik sikapnya Yang memusuhi kita Bahwa dia Masih Mencintai kita Seratus persen Ya Nah Sekarang Apa Yang bisa Kita lakukan Sementara Mantan ini Misal gengsinya juga Luar biasa Dia minta balik Tidak mau Kita ajak balik Tidak mau Tetapi Dia masih Mencintai kita Nah maka Yang harus kita Tambah adalah Kesungguhan hati kita Ya kita Sampaikan kepada Allah Bahwa kita Betul-betul Mencintai Mantan tadi Kita ingin Menikah Dengannya Kalau yang Berpisah Di dalam Pernikahan Kita ingin Kembali Kepada dia Kita mencintainya Kita Sungguh-sungguh Sekarang Dalam berdoa Berdoa Yang fokus ya Berdoa Yang khusyuk Berdoa Dengan menghadirkan Hati kita Maka Ketika kita Berusaha Keras Dengan Doa-doa kita Kita akan Mendapatkan Hasil Yang terbaik Dari Doa-doa Tadi Di dalam Surat Al-Insikak Ayat yang Keenam Kita diajarkan Ya Ayuhal Insanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Kodhan Famulakihi Hai Manusia Sesungguhnya Kamu Telah Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Menuju Rabbmu Maka Pasti Kamu Akan Menemuinya Ya Jadi Artinya Bahwa Ketika Kita Bekerja Keras Ya Untuk Mendapatkan Ridho Allah Kita Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Untuk Mendapatkan Pertolongan Allah Maka Kita Akan Mendapatkannya Kita Akan Menemukannya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawa Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ufah Bermakatuh Bermakatuh Terima kasih.